Nah tampak seperti ini ya, suasana di depan stasiun Bandung ya, tampak tadi ada pemasangan tulisan ada feeder kereta api cepat ya, berarti ini nantinya terkoneksi ya dengan kereta api cepat. Ini adalah suasana tempat makan Perkedel Bondon nih, nah tampak ini ya banyak orang ini Perkedel Bondon, ada tulisannya Perkedel Bondon, nah seperti itu, ternyata benar nih, banyak cewek-cewek nih, tuh. Pak seperti ini ya, suasana kawasan King Shopping Center nih, kalau malam hari ini dipenuhi dengan parkiran motor dan parkiran mobil ya untuk kawasan halte alun-alun Kota Bandung. Oke, saya memasuki ke kawasan Jalan Braga di malam hari seperti ini nih, ini adalah ujung dari Jalan Liau, tampak ada Gapura ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan saya Hartono Arianto. Saat ini saya kembali lagi berada di kawasan stasiun kereta api Kota Bandung ya, tampak saya berada di dekat pintu masuk untuk mengarah ke arah stasiun Kota Bandung di pintu utara ya, atau tepatnya ini adalah jalan Kebon Kawung ya. Nah, tampak seperti ini ya, suasana malam di kawasan Jalan Kebon Kawung ya, tampak sepi. Nah, tampak di seberang saya itu adalah Grand Sophia Hotel ya. Oke, pada video kali ini, saya ini malam-malam ya, sengaja untuk menelusuri kawasan pusat Kota Bandung. Dan kebetulan hari ini adalah hari Minggu ya, tanggal 27 Agustus 2023, jam 22, lebih 29 ya, hampir setengah sebelas malam nih. Saya akan mencoba untuk mengelilingi pusat Kota Bandung, nanti dari kawasan Kebon Kawung ini akan mengarah ke depan untuk mengarah ke arah jalan Pasir Kaliki, terus ke Kebon Jati, terus ke Otoiskanadinata ya, akan melewati kawasan pasar baru. Dan nanti saya akan melihat ke kawasan Jalan Ibu Inggrit Ganarsi atau Jalan Cattle ya, nanti ke kawasan Kebon Kalapa, Dewi Sertika ke Alun Kota Bandung, nanti ke kawasan Beragak, dan mungkin nanti terakhirnya di kawasan Jalan Rio ya. Nah, tampak seperti ini ya, suasana di kawasan Stasiun Kereta Api Kota Bandung, nah tampak di loko kopi shop, nah tampak sepi ya. Di belakang saya ini hanya banyak terparkir mobil, sepertinya mobil online ya, dan banyak motor juga ya. Nah, ini ada yang baru nih, di depan stasiun kereta api sudah dipasang papan, yang atasnya tulisan KAI, di bawahnya itu ada tulisan KA jarak jauh atau Intercity Train. Di bawahnya ada KC ya, dengan dasarnya huruf merah, dan ada tulisan feeder KA cepat, High Speed Ride, feeder lain. Nah, di sini juga ada tulisan pintu masuk khusus mobil, parkir motor 50 meter ke depan ya. Nah, tampak di depannya itu ya, di depan tulisan itu ada tulisan pintu masuk, parkir mobil, untuk penumpang feeder kereta cepat, ambil jalur kiri ya. Nah, ini sepertinya itu juga masih ada petugasnya lagi dipasang. Oke. Seperti apa suasana perjalanan malam saya ya, di pusat kota Bandung ini. Yuk kita tonton videonya sampai selesai, dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar teman-teman semua bisa menonton video-video terbaru dari saya. Oke, saya mulai saja ya, perjalanannya atau videonya dari sini ya, saya nanti mengarah ke depan. Nah, tampak seperti ini ya, suasana di depan stasiun Bandung ya, tampak tadi ada pemasangan tulisan, ada feeder kereta api cepat ya. Berarti ini nantinya terkoneksi ya, dengan kereta api cepat. Nah, tampak seperti ini ya, suasana di kawasan jalan kebun kabung di malam hari ini. Dan ini setengah sebelas ya. Oke, kita lihat seperti apa kota Bandung ini ya, atau suasana pusat kota Bandung menjelang tengah malam atau di malam hari ini. Dan kebetulan saya juga ini masih berani ya, untuk jam setengah sebelas sampai jam sebelas ya. Karena kalau sudah jam 12 ke atas mungkin ya, kalau sendiri agak takut juga ya. Karena ya menjaga di perjalanan itu nggak tahu ya, kadang banyak orang-orang yang jahat. Ataupun kadang diberita juga banyak geng-geng motor gitu ya, atau ada saja pemberitaan yang... Sangat berbahaya ya, kalau berkendara di tengah malam ini. Nah, ini saya memasuki jalan setelah lagi ya, tampak di kanan ini adalah Hilton. Tampak seperti ini. Nah, ini kalau malam enak ya, jalannya lengang ya. Nah, ini kawasan jembatan yang dibawahnya jalur air kereta api ya. Nah, ini Pascal Hyper Square ya, malam hari seperti ini. Dan sepertinya sudah tutup ya, untuk jam menjelang sebelas ini, pernah tampak seperti ini. Nah, itu dibuka ya, untuk akses lurus mengarah ke arah Gargu Jati yang nanti tebusnya ke arah jalan astaranya. Nah, ini ada Gino Versi Hotel, jadi ke Bonjati ini saya memasuki jalan ke Bonjati ya. Oke, mudah-mudahan di jalan tidak apa-apa ya. Karena, ya begitulah kalau malam hari itu, takutnya ada kejahatan ya. Karena kalau malam hari itu sepi jalanan. Nah, ini suasana jalan ke Bonkawung seperti ini. Dan ini memasuki kawasan, stasiun, hall, kota Bandung. Oke, kita lihat nih. Saya akan memutar dulu nih, untuk melihat. Di sini tuh ada yang namanya Perkedel Bondon ya, tempat makan ya, dengan. Terkenalnya tuh dengan Perkedel Bondon ya. Kita lihat nih, ini adalah kawasan stasiun, hall, dalamnya seperti ini ya. Suasana malam, ada cewek-cewek cantik ya. Lagi nongkrung, nggak tahu lagi apa ya. Nah, oke, saya akan menunjukkan ya, ini adalah suasana tempat makan Perkedel Bondon nih. Nah, tampak ini ya, banyak orang ini Perkedel Bondon, ada tulisannya Perkedel Bondon. Nah, seperti itu. Nah, ini persis di arah keluar dari stasiun, hall, Kepata Bandung ya. Kawasan rumah makan Perkedel Bondon ya. Oke, kita lihat. Saya lanjut lagi. Nah, ini mah, ini sudah jalan Sunyera aja sepertinya ya. Nah, di depan, saya akan belok kanan untuk mengarah ke arah jalan Oto Iskandar di Nata. Nah, kalau ke kiri itu, ke arah piadak ataupun ke arah stasiun kret api ya, yang pintu selatan sebelah sini dan yang tadi pintu utaranya yang untuk memutar dulu ke kawasan 2K1. Nah, inilah suasana malam di kawasan pasar baru seperti ini ya. Nah, ini sangat sepi ya. Nah, ini tampak di sebelah kanan saya ini adalah bangunan pasar baru trend center. Nah, tampak gelap ya. Tidak ada penerangan ya di depannya atau di kawasan lobby pasar baru ini. Ini sebelah kirinya juga sama seperti ini ya. Nah, ini pasar baru heritage tampak terang ya. Karena di sini ada hotel. Nah, ini jalan ABS-nya ke kiri. Tampak sepi ya ini kawasan Oto Iskandar di Nata, di mana di sini banyak toko-toko atau ruko-ruko toko kain atau toko bahan tekstil. Nah, di sini tampak sepi ya. Ini adalah lampu merah jalan Oto Iskandar di Nata, jalan Asia Perika dan jalan Jenderal Sudirman ya. Kalau ke kanan itu ke arah jalan Jenderal Sudirman. Kalau dari kiri itu ya, dari arah jalan Asia Perika ya. Oke, kita tunggu dulu lampu merahnya. Dan sudah hijau ya, saya akan melanjutkan nih perjalanan saya di malam hari di pusat kota Bandung ya. Kalau malam hari, nah seperti ini. Sepi ya, ini jalan Oto Iskandar di Nata. Kalau siang hari ini, di sini relatif rame ya. Kacet dan rame. Nah, ini ke kanannya kita tahu jalan Cipadak. Dan ini kita lihat. Nah, ini adalah jalan dalam kaum ya. Tampak sepi ya. Hanya ada beberapa orang yang lagi duduk di kawasan ini. Oke, saya nanti akan mengarah ke jalan Ibu Inggit Janarsih dulu ya. Karena saya mendapat informasi dari temen ya. Coba kalau mau mereview itu malam ya di kawasan sepanjang Jalan Oto Iskandar di Nata yang mengarah ke Inggit Janarsih dan arah ke Bonkala Pak. Katanya disitu banyak cewek-cewek cantik ya. Nah, saya penasaran nih. Apakah benar ya omongan teman-teman saya itu banyak cewek-cewek cantik katanya di sepanjang jalan itu. Oke, kita lihat saja seperti apa. Nah, ini adalah Lampu Merah Jalan Oto Iskandar di Nata. Jalan Pasir Pojab, Jalan Punggur ya. Kekir itu Jalan Punggur nanti ke arah Jalan Dewi Sartika. Jalan yang sering saya lalui ya di video-video saya sebelumnya. Oke. Ini masih jalan Oto Iskandar di Nata nih. Sudah mengarah ke arah Jalan Ibu Inggit Ganarsih. Nah, tampak di sini ada kombensin Pertamina. Nah, ini di depan ini ada perempatan jalan Oto Iskandar di Nata. Jalan Ibu Inggit Ganarsih atau Jalan Siatel ya. Kalau ke kanan itu ke arah Jalan Astana Anjar atau Pasar Astana Anjar nih. Saya akan mencoba ke kiri ya. Nah, ini adalah jalan Ibu Inggit Ganarsih. Oh, ternyata benar nih. Banyak cewek-cewek nih. Tuh. Ada, benar ada cewek ya. Tadi dua ya. Saya melihat ada cewek yang lagi berdiri. Oh, iya ada ya. Tapi tidak banyak ya. Ini ada beberapa cewek yang... Berada di kawasan ini ya. Oh, tidak banyak ya. Oke. Oh, iya ada di sini. Ada tiga. Nah, di sini gelap ya. Nah, di sini gelap ya. Ini jalan Muhammad Tuhan. Tadi jalan Ibu Inggit Ganarsih. Lusi Atael. Dan saya sedang belok kiri ke kawasan jalan Muhammad Tuhan ya. Dan ini akan nanti di ujungnya ke kawasan ITC Kebun Kalapa. Tidak banyak ya. Tidak banyak ya. Ternyata ada, benar ada beberapa cewek yang sepertinya lagi manggal ya. Di kawasan jalan Ibu Inggit Ganarsih ya. Dan ini di kawasan jalan Muhammad Tuhan menjelang arah ITC Kebun Kalapa ya. Oke, saya akan mengarah ke arah jalan Dewi Sartika ataupun mengarah ke arah kawasan alun-alun Kota Bandung untuk mengarah lagi ke kawasan jalan Beraga ya. Oke. Nah, ini jalan Bungkur lurus ke sana itu ke arah tadi saya lewat ya. Jalan Otos Kena Dinata. Dan saya belok kanan untuk mengarah ke arah jalan Dewi Sartika ini ya. Nah, tampak tadi kejauhan terlihat menara Masjid Raya Bandung. Ini ada Masjid Agung, Kota Bandung. Nah, tampak di kawasan jalan Dewi Sartika pun banyaknya orang yang berkumpul nih. Kayaknya komunitas ya. Jalan Dewi Sartika pun tampak sepi ya. Ini hampir sepertinya mau jam 11 ya. Nah, ini Grand Jogja Kepatihan sepi ya. Sudah tutup biasanya jam 8 atau jam 9 ya. Oke, saya melihat dulu ke kawasan Kepatihan nih. Jalan Kepatihan. Tampak seperti ini gelap ya. Di malam hari ini. Nah, ini di sebelah kanan King Shopping Center. Nah, ini hanya ada beberapa motor. Online sepertinya ya. Nah, kesana itu arah Otis Kandarinata yang saya tadi lewatin. Nah, tampak seperti ini ya. Suasana kawasan King Shopping Center nih. Lobby depannya yang berada di Jalan Kepatihan. Nah, sepi ya. Dan mungkin ini gelap ya. Semoga nanti di videonya bisa kelihatan ya. Apakah kelihatan atau tidak. Kurang tahu ya. Suasanya ini juga saya melihat ke monitor kamera ini gelap ya. Tadi di kawasan situ. Nah, ini sudah ada cahaya lagi nih. Ini adalah kawasan Dewis Artika mengarah ke Masjid Raya Bandung. Atau Masjid Agung. Nah, kita lihat dalam dalam kaumnya. Seperti itu ya. Dalam-dalam kaum. Tampak sepi. Dan ini adalah kawasan Masjid Raya Bandung nih. Ada para pedagang ya. Dan ada beberapa orang yang lagi tiru-tiduran ya. Di teras Masjid Raya. Nah, ini ada petugas yang lagi bekerja ya. Untuk membersihkan nih kawasan area sini ya. Area kawasan alun-alun. Nah, tampak seperti ini ya. Ini kalau siang itu halte bandros ya. Di sini tampak seperti ini kalau malam hari nih. Oke, ini akses parkir basement alun-alun ya ke kiri tadi. Dan ini adalah jalan alun-alun timur. Nah, tampak ini mobilnya ya. Ini lagi disemprot ya. Si trotoar yang di sekeliling alun-alun. Pertabangin lagi dibersihin ya. Nah, ini kita lihat di kawasan bola dunia nih yang ada di dindingnya. Terdapat tulisan nama-nama negara. Beserta koreferensi Asia Afrika. Nah, tampak ada beberapa orang ya yang lagi berfoto-foto ya. Seperti ini ya, suasana malam hari. Nah, ini juga di sini akses keluar basement itu terdapat banyak parkiran ya. Parkiran motor. Kalau malam hari ini dipenuhi dengan parkiran motor dan parkiran mobil ya. Untuk kawasan halte alun-alun kota Bandung. Nah, sudah dipenuhi ya. Ini di kawasan halte alun-alun kota Bandung dengan parkir mobil dan motor ya. Di sebelumnya, oke. Saya akan mengarah ke kanan ya untuk ke jalan pancai dan nantinya untuk ke arah jalan beragak. Nah, ini kantor pos Bandung nampak malam hari seperti ini. Ini saya memasuki jalan beragak. Pace ya. Maaf, jalan pancai yang nantinya akan mengarah ke arah jalan beragak. Nah, nampak sepi ya. Seperti ini suasana menjelang tengah malam ya. Suasana pusat kota Bandung. Nah, ini dari arah jalan ABC tadi ya. Pasar Baru sana. Nah, ini mengarah ini terusan ABC atau jalan ABC ya ini. Nah, ini yang siang itu ayam penyat Surabaya rame ya di sini ya. Dan mijong dia, pakarso nih. Tampak kalau malam seperti ini. Nah, ini ada Masjid Alim Dijas. Nah, ini di sebelah kanan sampah ya. Banyak di sini ya. Sampah karena TPA Sari Mugnya lagi terbakar. Jadi, warga Bandung di Himbau jangan dulu membuang sampah ya. Karena tidak ada pengiriman ke area sana ya. Nah, ini kawasan Cikapundung ya. Puliner Cikapundung. Nah, jadi warga di Himbau untuk memilah-milah sampah ya yang bisa dijual ataupun yang organik dan non-organik ya. Harus dipilah-pilah seperti itu ya. Dan sementara ini belum ada pengiriman. Katanya belum bisa dikirim untuk ke TPA Sari Mugnya yang sekarang lagi terbakar. Nah, ini suasana kawasan Beraga nih. Tampak di sebelah kanan itu Beraga pendek. Nah, tulisan Beraga. Oke, saya memasuki ke kawasan Jalan Beraga di malam hari seperti ini nih. Nah, nampak masih buka ya toko-toko di jam 11 ini. Banyak parkir motor di sebelah kanan. Nah, ini tempat makan masih buka ya ternyata ya. Cuman tidak terlalu rame ya. Dan parkir motor pun sudah berkurang sepertinya. Sudah tinggal sedikit nih parkir motor di sebelah kanan dan juga parkir mobil ya. Sudah ada toko-toko yang tutup juga. Nah, ya Pemirik Pangeran sudah tutup. Dan ada beberapa orang yang lagi foto-foto kawasan Jalan Beraga ini dan duduk-duduk ya. Nah, Tampak sudah mulai sepi ya untuk menjelang tengah malam ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini hotel Gino Perusi. Nah, ini yang rame ini ya. Di sebelah kanan nih. Ada live musik ya. Nah, seperti ini. Suasana di Jalan Beraga di malam hari. Sebelah sini Raga lumayan rame nih. Dan parkir antun masih agak penuh ya. Nah, ini ada kawasan Beraga Citywalk. Sudah ditutup untuk akses masuknya. Nah, tampak terdengar suara-suara live ya dari dalam KPKP ya. Yang berada di kawasan Jalan Beraga ini. Nah, ini adalah ujung dari Jalan Beraga Panjang. Dan dari sana juga masih Jalan Beraga. Cuma itu satu arah dari sana. Tadi kegiatan itu ke arah Jalan Lembong. Dan ini saya ke kiri mengarah ke arah Jalan Sunia Raja. Dan nanti saya akan mengarah ke arah Jalan Wastu Kencana ya. Jalan Wastu Kencana yang nanti akan mengarah ke arah Jalan Rio. Nah, ini adalah hotel Kedaton di sebelah kanan. Arah kiri ini ke arah Wastu Kencana atau Pasar Baru ya. Nah, ini adalah kawasan Piadak ya kalau marah-mari seperti ini. Tampak di atas ini adalah jalur kereta api ya atau jalan kereta api. Nah, tampak seperti ini. Kawasan Piadak di marah-mari ya. Supi ya. Nah, ini jalan perintis kemerdekaan ya. Di kiri ini ada bank BNP ya. Nah, ini pusatnya di kawasan sini. Nah, ini di depan kalau ke kanan itu mengarah ke arah Jalan Beragat tadi. Sunia Raja ataupun Lembong. Saya akan ke kiri untuk mengarah ke arah Wastu Kencana yang nantinya akan mengarah ke arah Jalan Rio. Nah, ini adalah jalan Wastu Kencana di mana di kanan ini adalah kawasan Balai Kota ya. Balai Kota, Kota Batu. Nah, ini adalah akses masuknya nih. Suasana malam ya. Seperti ini ya. Bagus sekali ada lampu-lampunya ya. Akses masuknya. Nah, tampak sepi ya. Nah, ini adalah perempatan Jalan Wastu Kencana Jalan Aceh ya. Yang mengarah ke arah Jalan Merteka dan ini ke kiri Jalan Aceh untuk nantinya mengetahkan ke arah kawasan Gubernuran sana ya. Yang mengarah ke arah Jalan Kebon Kawung. Ke arah Stasiun Keret Api. Ini suasana kawasan Jalan Wastu Kencana nih. Seperti ini ya malam hari. Tampak sepi nih. Oke. Dan saya akan mengambil kanannya di depan untuk mengarah ke arah Jalan Rio. Nah, ini kalau ke kiri ini adalah ke arah kawasan Jalan Pajajaran atau ke arah Cicendok ke arah Stasiun Kata Bandung yang tadi pertama saya video ya. Nah, ini mengarah ke arah Jalan Rio. Nah, tampak malam hari seperti ini ya. Ini adalah Jalan Rio di kawasan dekat B.E.C. Tampak banyak lampu ya di sini. Tampak terlihat agak terang nih. Nah, ini adalah perempatan Jalan Rio Jalan Purnawarpan ya. Kalau ke kanan itu ada ke arah B.E.C. ya tidak jauh dari sini. Nah, ke kiri itu ada ke arah kawasan Saunggaling. Nah, tampak seperti ini ya. Suasana malam hari ini. Oke, saya akan lurus-turus mengarah ke arah Jalan Rio atau Jalan L.L.R.E. Marta Dinarta ya. Dan ini adalah lampu merah Jalan Rio Jalan Insinyur Haji Juwanda dan Jalan Merdeka. Nah, kalau ke kiri ini Jalan Insinyur Haji Juwanda atau Jalan Dago. Kalau ke kanan itu ke arah Jalan Merdeka untuk mengarah ke arah pusat Ketabandung. Karena pun ke arah Alun-Alun Ketabandung. Nah, ini rumah sakit Sarining sih ini. Tampak malam hari seperti ini. Oke, saya akan melihat suasana ini adalah Jalan Rio ya. Sudah mati Jalan Rio. Nah, tempat ada kawasan Tika. Dan di kiri ini adalah kawasan pusat perbelanjaan Rio Junction. Nah, ini tampak gelap ya. Digelapin ya malam hari ini. Kalau siang hari ini rame ya. Ini kawasan ini. Rio Junction ini banyak sekali pengunjungnya. Nah, ini adalah lampu merah Jalan Rio. Jalan Trunojoyo ya. Kalau ke kiri itu adalah Jalan Trunojoyo untuk mengarah ke arah Jalan Sultan Agung. Ataupun mengarah ke arah Jalan Sultan Ketayasa ataupun Bawu Reksasana ya. Nah, tampak seperti ini. Tampak lalu lintas. Rame dengan kendaraan motor ya. Nah, ini adalah rumah sakit Lini Jati. Ini rumah sakit ibu dan anak. Dan di sebelah kanan ada anak kam. Presmat. Kita terlihat yang malam hari di kawasan ini lumayan terang nih. Dan ini masih rame nih di kawasan apa ini ya. Vila ya. Ini rame ya sampai keluar yang targirnya juga nih. Kalaras. Ini ada kawasan rame ya di kawasan sini. Nah, ini tampak bumi aki sudah tutup. Nah, ini apa ya? Lupa lagi nih namanya tuh. The Patient Textile Tailor ya. Nah, ini merupakan kawasan pusat belanja juga ya. Jalan Riau ini banyak di Strodisro ataupun... Factory Outlet ya. Nah, ini 3 second nih di sini. Dan ini adalah lampu merah, jalan Riau, jalan Banda ya. Kalau ke kiri itu jalan Banda mengarah ke arah Gasibu ataupun gedung sate. Kalau ke kanan itu adalah jalan Banda mengarah ke arah jalan Aceh ataupun ke arah kawasan Soparua. Nah, di kiri ini ada Uniqlo nih. Ini tampak seperti ini ya. Nah, tampak kesini agak gelap nih. Kawasan jalan Riau ini. Nah, ini di sebelah kanan SDSM, 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 Taruna, Bakti. Di seberangnya ada POM Bensin Pertamina ya. Nah, ini sudah tutup. Cafe di sini sudah tutup. Nah, masih banyak ya para... ...warga yang lagi... Nah, ini... ...Cafe juga ya. Ini Hello Summer. Gimmick Nano apa ya itu ya. Nah, ini Hotel Serela dan di sini Jardin Pavilion Sunda dan di sebelah kanan ini adalah Hotel Fab the Pavilion ya. Nah, ini adalah Lampu Meda, ada KFC, ini adalah Lampu Merah, Jalan Riau, Jalan Lombok, Jalan Citarum ya. Kalau ke kiri ini, Jalan Citarum mengarah ke Istiqomah. Kalau ke kanan itu Jalan Lombok untuk mengarah ke arah jalan Aceh, ke kawasan Stadion Siliwangi ya. Nah, oke nanti saya akan sampai di ujung Jalan Riau ya. Jalan Riau yang mengarah ke arah Jalan Laswi dan Jalan Jenderal Ahmad Yani ya. Nah, ini adalah Lampu Merah, Jalan Riau, Jalan Cihapit ya. Kalau ke kanan itu adalah Jalan Cihapit untuk mengarah ke arah Paksar Cihapit. Dan kalau ke kiri ini adalah Jalan Cihapit untuk mengarah ke arah kawasan Taman, Cipu Jeng Selatan atau mengarah ke saling itu ke Jalan Dumpanogoro atau Kawasan, Garung Sate ya. Nah, ini tampak di sini tempat-tempat makan sudah pada tutupnya malam hari. Nah, para Mita Lab yang ada di kawasan Jaladual. Nah, di sini tampak lebih gelap ya. Tampak sepi ya di kawasan sini. Genawa Susi nih. Sudah tutup juga sepertinya. Nah, ini Jalan Serayu ya di kiri ini. Nah, ini adalah Lampu Merah, Jalan Riau, Jalan Aceh ya. Kalau ke kanan, dan kalau ke kiri ini, Jalan Taman Pramuka ya. Kalau tidak salah, karena di depan itu ada kawasan Taman Pramuka. Nah, tampak sebalik ini. Nah, ini di sebelah kiri, bukan kanan ya. Ini sebelah kiri ini adalah kawasan Taman Pramuka. Tampak di depannya ada tamannya, ada tunas kelapa ya. Nah, ini ada tulisan Taman Pramuka ya. Lebih gelap ya kalau malam hari. Oke, saya sebentar lagi akan sampai di ujung awasan. Jalan Bial atau Jalan LLRM Arantadinata. Nah, ini Taman di sini. Banyak lagi nih tempat-tempat makan atau kafe ya. Dia masih buka sepertinya. Oke. Nah, ini adalah Lampu Merah, Jalan Riau, Jalan Anggrek ya. Oke. Keburu Merah ya. Nah, ini ada Jalan Riau, Jalan Anggrek. Kalau ke kiri itu, Jalan Anggrek untuk mengarah ke arah Taman Superhero ya. Kalau kanan itu, Jalan Anggrek mengarah ke Taman Foto ya. Atau kan arah ke Muning. Nah, ini sudah tekanan sudah merah ya. Nah, ini sudah hijau. Nah, ini ada Switch Bacar di sini. Banyak tempat makan nih. Di ujung Jalan Riau, mengarah ke arah Jalan Ahmad Yanni. Atau pun jalan Jalan Laswi. Nah, tampak. Ada Wong Solo atau tapi sudah itu. Nah, tampak seperti ini ya. Ini sudah mendekati ujung Jalan Riau yang berada di kawasan Jalan Ahmad Yanni. Nah, ini hukum Mama. Masih ada. Oh, ini tampaknya di sini basah ya. Sudah hujan nih. Alhamdulillah, saya tidak terkena hujan ya. Tetapi tadi ada gerimis kecil ya. Dan ini adalah ujung dari Jalan Riau. Tampak ada... Gapura ya. Nah, ini tampak basah sekali nih. Jalannya berarti di sini sepertinya habis hujan ya. Nah, ini adalah Lampu Merah Jalan Riau, Jalan Ahmad Yanni ya. Kalau ke kanan itu ke arah pusat Kata Bandung. Ke kiri, ke arah Bandung Timur. Lurus itu ke Jalan Laswi. Nah, seperti ini ya. Nah, mungkin seperti itu ya. Dan oke. Itu saja mungkin informasi di malam hari ini ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini.